hai oke teman-teman balik lagi bersama saya di video unboxing kali ini di depan sudah ada paket yang isinya itu sebuah barang sangat wah gitu kan bikin penasaran ya kan tanpa banyak bacot kita langsung unboxing aja ini barangnya apaan guys ya kan oke kok besar tinggal apa nih dan masih satu orangnya barang seperti gini yang agak gitu orang pakai pisau lejen pisaunya lejen pisaunya lejen pisaungan joksi yang sini mohon maaf kalau videonya jelek soalnya masih pakai kamera di atas pemerahun pun oke sip tuh udah hehehe wow apa nih kelihatan ah agak susah sih ah ini dia konsol next game cuy ini oke ini nomor pengiringnya PS5 mencapai ini dia jadi sedikit cerita ini saya belinya di marketplace harganya 9 barang baru sebenarnya masih baru sih oke jadi ini ceritanya saya beli di marketplace harganya itu 9 ini barang baru tapi belum dihidupin brand new outbox cuma dilihat kelengkapannya aja ya termasuk barang baru sih soalnya kan belum dihidupin kalau dihidupin hitungannya barang bekas jadi ini adalah playstation 5 akhirnya gila aku beli PS5 setelah upgrade dari PS4 Pro yang tahun lalu kita unboxin juga ya kan oke ini dia tulisan-tulisannya fokus enggak ini tulisan jepang 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 korea sama ini bahasa inggris oke dan ini dia segelnya ini sih udah dibuka atau pernah dibuka cuma dilihat kelengkapannya aja dan saya beli itu 9 ya 9 belum termasuk ongkir oke kita lihat oke kita kebalik ya kebalik jadi gini ini mohon maaf ya kalau angelnya angle angle kameranya itu buka kapal terlalu deket oke ini ini dia kartu garansinya kok belum diisi ya katanya udah ngisi kartu garansi oh oke enggak apa-apa terus ini ya buku-buku petunjuk buku-buku manual ini kan ini ada bahasa Indonesia kok bahasa Cina sih enggak apa-apa butuh amat ya oh ini mungkin ini yang bahasa Indonesia udah eh kalau bodo amat ya nih buku petunjuk dapet banyak sih lumayannya kan dijual terus ini dapet colokan kabel power fokus susah ya nah gini kaki dua produk resmi Indonesia kalau yang versi luar negeri itu kaki tiga atau yang Jepang itu dua ya dua tapi kepeng enggak kayak gitu cuy terus ini kita buka apa nih kayaknya ini stand no sobek sayang sekali ya kan nah gak hati-hati cuy ini stand buat perdirian PS5 ini dimana sering oh diputer nah ini dia baut buat perdirian atau kaki PS5 buat tidur ataupun berdiri oke disini juga ada kabel HDMI yang support 8G mungkin dan yang pastinya support 4G oke udah gak ada ini dia yang di yang dipuja-puja sama Sony ya kan dualsense baru bukan dualshock ya kalau yang di PS1 sama p4 itu kan dualshock ini dualsense agak berat cuman saya gak ada dualshock 4G di si PS Pro yang dulu kita unbox udah kejual dulu ya kan jadi gak ada perbandingannya guys wah ini enak banget sih pas banget kalau yang PS4 itu kayaknya agak kecil oke cium dulu barang-baru cuy untuk udah nawet ya kan terus ini udah kelar ah susah sih sini ada lagi guys nyempil kabel USB-nya nyempil nah ini dia USB type C buat colokan stick-nya oke harusnya sini udah gak ada lagi kita keluarin dulu nah ini dia bintang tamu kita cuy kita keluarin susah kayaknya kebalik oke gini aja dulu bagaimana ya oke untuk kosong kebusnya kosong gak ada apa-apa kita singkirin oke ini juga ini dia oh aset hati lumayan mencapai ya ini kita buang wow putih mulus ya kan kayak perawan Zui oke kita buang dulu atau buat alas ya bisa bisa oke ini dia the next game console gaming buatan Sony playstation 5 dis versi yon wah ini keren akhirnya wah lebih berat dari playstation 4 pro yang dulu kita unbox ini ada usb type-A ada LAN HDMI sama power terus disini ada usb lagi mohon loaf ya kalau gak fokus soalnya tangan satu terus ada usb type-c ya terus tombol eject sama power tersi itu aja terus disini ada logo Sony tuh logo Sony di bagian bawah ini ada pembuangan panas sama ini apa cuy sama nomor seri ini btw seri nomor seri yang baru atau produksi yang baru soalnya kan kalau yang dulu itu 10 berapa itu ya kan nomor serinya ini itu nomor serinya 11 sekian jadi produksi terbaru oke gini aja the next gen console coba kita pasang ya kan sama stand nya my ps5 kebalik ini kita kita lepas lepas terus kita tancapin sini biar gak hilang ya kan maybe ya kan sip pas kita coba pasang benar gini gini sih enggak apa sih nah sip gila sampai keringetan guys parah oke harusnya sudah aman tinggal kita berdiriin dan dah sudah berdiri coba kita tidurin kan eh gak usah dah berdiri aja soalnya saya sudah keringetan tuh gila sangat sangat mencapek gini dia mungkin kita bakal coba buat hidupin kali ya sambil startup awal ya oke ini aja oh ya yang kalian dapat dari ps5 versi disk indonesia resmi ya kan itu ada buku manual sama kartu garansi juga terus ada kabel power xdni terus kabel usb type c buat controller sama eh maaf dual sense dual sense 5 eh enggak sih dual sense aja gila gak click ya gak kayak expose gak kayak xbox tombol-tombolnya enak tombol bom eh kok hidup sih kepencet sama playstation 5 oke tinggal kita colok ke stick nya ke controller biar dia itu ngeditek kalau itu adalah controller playstation 5 iya sabar kocak ini proses sip kabelnya lumayan panjang ya mungkin 1 meter kan oke Indonesia dong oke kita skip oke kita skip setuju hokong jakarta oke kita skip setuju konfirmasi oke ini dia tadaa nah kita coba fiturnya fitur astro playroom ini adalah fitur yang dibuat atau game yang dibuat buat nyobain fitur dari dual sense nya guys oke ini dia ini dia wah bener 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 kita copot ya wah terasa kerasa loh betaranya beda kaya dua rosak empat wah bener bener gila bener 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 wah gila tuh kita gerak-gerakin eh yang disana itu ngikut tuh kita coba nah ini ini mikrofon sih tes 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 eh tuh kekeneran kelebihan Oke ini Oh kita masuk ke dalam mesinnya hai 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 Sekarang apa kita setnya Hai kita kepencet-kepencet duluan sekarang Wah bener lho kerasa sih tuh jadi setiap gerakan atau langkah kakinya itu ketaranya itu sama ngikutin kanan-kiri ya kan tuh nih yang adalah adaptive trigger bener nggak ada dua sih ada di trigger sama Aduh lupa satunya apa sih lah wah gila sih kerasa sih getaranya sumpah motion kakin sensor eh apa ya namanya satunya lagi tuh oke eh eh pecahin wah gila sih apa ini Oh tak pukul-pukul up 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 nice terus eh tarik tuh ya getar loh ikutin apa yang ada di dalam gamenya jadi getaranya tuh sama apa sih namanya pocak game lupa loh adaptive trigger ah ya itulah pokoknya jenis Hai atas di-trigger kan yang ini maybe mungkin satunya lupa oke Oh ada mapnya guys tuh jadi kita kemana nih ah ini dalam mesin ya ini adalah fan terus gini cpcpu disini storage itu adalah konsol Sony PlayStation X terus ini apa ini nggak tahu apa sekarang kita ke coba ke sini ini tuh gpu jenis cpu bukan cpu Oke kita udah sampai oke Tor Nah Iya kita hajar Tarik Tor Oke Wah kerasa loh Getaranya sih Apa sih istri Jadi itu ada adaptif Adaptif Trigger sama Haptic Feedback Nah Yang getar-getar ini join namanya Haptic Feedback Nah akhirnya kan ingat Setelah browsing kurang aja Oke kita Naik Noob Hop Oh Ini tombol R2 sama L2 nya Oke Mampus loh Mampus Ada kupu-kupu disini Eh Oke Jatuh Oke kita coba tempat lain Apakah masih sama Kita coba ke SSD SSD Oke Kita coba kesini Oke 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 kita coba kesini cooling spring wah bener-bener update update haptic feedbacknya maksudnya Oke kita coba disini cuy ih lucunya coy dia naik pakai pelampung ya Wah kerasa loh saat jalan di pasar itu bener-bener ih kesetrum lah game over mamam Wah bener-bener loh bener-bener kerasa haptic feedbacknya tuh geter-geter dia saat jalan di pasir itu kayak bener-bener kerasanya itu ya kayak jalan di pasir bener-bener kerasa gitu apa sih ngomong apa sih tuh parasit kita keliling-keliling aja disini akan mencoba fitur baru dari dualsense tuh saat dia narik kabelnya juga itu kerasa rasa kayak narik gitu loh tuh gila sih mantep Oke kita quit eh gimana ini caranya kok biasanya pencet ini keluar ya home Oh ini kayak kita keberanda ya oke PS5 nya minta diperbarui mungkin saya lanjutkan teraja batalkan aja home terlihat storage nya menunya beda ya sama PS4 penyimpanan tinggal 600GB 300GB dari 800gb kenapa Sony itu nggak nyipta nggak buat memori internalnya internalnya tuh satu giga kenapa harus 800 sekian giga gitu aneh bedah nggak kayak PS4 ya ya mungkin sampai sini dulu untuk unboxing sama startup awal dari Sony PlayStation 5 terima kasih buat kalian kalian yang udah nonton yang udah like komentar juga subscribe saya suka ada masih banyak kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya kita tunggu nih God over Ragnarok di PlayStation 5 makasih mantap Oke terima kasih Sio dadah 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 makasih mantap Oke terima kasih Sio dadah